Baik, selanjutnya perlahan dari diri ini di Bantul. Assalamualaikum Buya. Ada yang ingin saya tanyakan Buya, saya ada cita-cita menjadi polwan, tapi ada yang mengganjal di hati, yaitu apakah boleh polisi wanita atau tentara wanita memakai seragam dan celana yang ketat Buya? Mohon nasihatnya, terima kasih. Baik, wanita itu sama aturannya, baik jadi polisi, presiden, atau tukang sapu sama. Tidak ada beda aturannya. Bukan berarti jadi ini boleh, sama, aturan wanita semua adalah menutup aurat. Dan yang diminta menutup aurat, bukan sekadar menutup aurat, akan tetapi harus menutup bentuk tubuhnya. Jangan sampai kita hanya menutup aurat, akan tetapi seperti belum menutup aurat, seperti yang disebutkan dalam riwayat. Saya di ala ummatinisa unkasiyat ariyat. Ada datang suatu ketika nanti, perempuan-perempuan pakai baju, tapi kayak tidak pakai baju. Dan setiap masa itu ada model-modelnya. Pakai baju dia, tapi kayak tidak pakai baju. Setiap zaman ada model pakai baju, tapi seperti tidak pakai baju. Kalau zaman tahun 70-80-an katanya, saya kurang begitu melek zaman itu. Jadi pakai baju itu panjang, tapi dibelek sampai paha, dibuka sampai paha. Itu model. Aneh juga, sudah ditutup benar-benar, malah diroh. Dorobek. Zaman sekarang menutup aurat. Alhamdulillah dia niat menutup aurat. Cuman dia kan belum belajar secara sempurna. Masih pokoknya menutup aurat dulu. Kemudian setelah itu gurunya bukan ustazah. Gurunya adalah model. Akhirnya mengikut modelnya begitu. Artis, artis yang hijrah. Gurunya bukan ustazah yang mengajari kemuliaan. Sehingga apa? Bajunya ya sudah begitu. Sempit sekali. Mohon maaf jika ada adik-adikku yang yang sangat aku cintai, yang saat ini Anda masih mengenakan baju-baju yang sangat ketat. Terima kasih. Terima kasih. yang perintahkan bagi seorang wanita bukan saja dia itu menutup aurat. Tapi tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Sebab lekuk tubuh itu bagi kaum laki-laki karena Anda tidak pernah jadi laki-laki wahai para wanita. Kalau Anda jadi laki-laki dan Anda akan mengeluh juga. Itu jangan dianggap sepele. Lekuk-lekuk tubuh yang terlihat itu mengganggu kaum laki-laki. Baik. Jadi Anda kalaupun menjadi seorang polisi mungkin yang kami berharap adalah Anda mungkin menjadi tidak segedar menjadi polisi saja. Yang bercita-cita Anda menjadi apa? Komandan tertinggi polisi itu apa namanya? Komandan tertinggi polisi itu apa? Hah? Anda jadi polri saja biar nanti mewajibkan semuanya polisi wanitanya pakai baju yang benar. Gitu saja deh. Kalau hanya jadi polisi saja terlalu nanti Anda diatur. dan berharap kami dan berharap kami polrinya juga juga memberikan apa kesempatan bagi wanita muslimah yang jadi polisi dan memang kita perlu juga polisi wanita agar nerobos barisan-barisan wanita dia adalah seorang wanita. Tentunya baju bisa saja baju yang wajar normal cuman di dalamnya mungkin pakai celana jika dalam keadaan mendesak dia bisa lari cepat dan sebagainya. Cuman jangan dipamerkan sana-sini jadilah wanita terhormat dan mulia. Tapi ingat semuanya tidak ada yang sempurna dalam menjalankan agama. Jika ada adik-adikku yang kucintai yang masih menggunakan baju-baju ketat berpikirlah setelah ini untuk membeli baju yang longgar karena kemuliaan diri Anda sendiri. Kemudian baju ketatnya bagaimana dipotongi buat isi sarung bantal isi bantal saja. Insya Allah dapat pahala dan jangan dihadiahkan kepada orang lain. Jika ada yang saat ini masih menggunakan baju yang semat itu mohon Anda tidak tersinggung. Saya tidak menyakiti Anda. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang lebih baik buat Anda. Semoga Allah menjadikan semuanya mendengar dari adik-adik yang masih pakai baju ketat. Semoga Allah memberikan hati mereka adalah hati yang lembut penuh kasih menerima kebenaran dan jadikan wanita wanita mulia ahli surga semuanya. Dan memaafkan kami nanti tidak marah-marah insya Allah karena ini adalah bahasa cinta untuk adik-adikku semuanya agar kecantikanmu hanya untuk suamimu saja nanti. Lekuk tubuhnya hanya untuk suamimu saja. tidak perlu dipamerkan ke sana kemari karena Anda adalah wanita mulia. Baik. Wallahu'a'lam bisawab. Wallahu'a'lam bisawab. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.